Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Zaki di channel BGVK di episode kali ini kita akan membahas tentang behind the scenes jadi kemarin saya dapat kerjaan atau project bikin video clip video clip band the wolf of yesterday yang berjudul saya jadi saya cerita dikit ya dari konsep awal jadi konsep band ini datang ke saya atau menghubungi saya itu dengan punya satu materi lagu yang gak ada vokalnya jadi kayak instrumen gitu saya balik lagi bertanya ke mereka nah disini band ini ada dua orang misalnya satu drummer satu guitarist ada satu trio di gitar dengan ada adit di drum mereka itu datang dengan satu lagu yang judulnya side jadi kayak instrumental gitu konsep besarnya sebenarnya saya pengen bikin mereka itu live perform jadi di setuju live perform dengan keadaan 2 gimmicks karena ini kan judulnya side walaupun side ini judulnya setelah video clip udah jadi baru kepikiran side ya karena disini saya mencoba menerjemahkan lagu ini itu mereka ada di dua sisi mereka pun hidup di dua sisi ini tapi mereka mendalurkan sisi yang lain konsepnya ya di studio itu Zoom meeting kita settingnya dan kita tadinya Zoom meeting yang pengen dipakai serius mereka berbera lagi kerja cuman karena kualitas dan hasilnya gak maksimal gak sesuai dengan yang saya pengen jadi kita bikin lagi Zoom meeting menghubungi orang-orang yang membantu kita untuk beracting meeting di Zoom ini udah, udah diproses itu dan kita dari konsep itu kita hanya butuh berarti studio studio untuk mereka live perform ya udah deh kita sewa studio dimana kita milih angin photo studio itu ada di jumelit ya di atasnya pondok lensa di lantai tiganya nah di angin photo studio ini ada kendala lagi dimana backgroundnya itu hanya mungkin 2,75 ya lebarnya itu 2,75 jadi kemungkinan untuk ngambil live perform mereka berdua dengan movement yang flexible atau bener-bener movementnya dapet itu kayak saya ngerasa kurang makanya dengan keadaan kayak gitu saya juga mikir lagi oh yaudah kita bikin schedule shootingnya kayak gini aja adit amasa trail ini diambil gambarnya satu-satu jadi kita setting di background kita pakai background hitam karena saya pengen melihatin gelap terang simple tapi ada gelap terang jadi background hitam itu punya kesulitan sendiri jadi saya pakai lighting itu ada tiga satu di sisi kanan kanan saya berarti depan kiri mereka satu lagi di top di atas mereka untuk kasih detail untuk rambut atau badan itu biar nggak ngebour dengan background yang hitam itu itu ada satu lighting lagi yang saya taruh di kanan bawah untuk kasih detail drum atau alat yang mereka pakai jadi pertama adit karena kenapa adit diduluin syutingnya karena emang susah ya bukan susah ribet karena kita harus setting gitar eh setting gitar kita harus setting drum dulu bener-bener ngepasin dulu drumnya jadi saya duluin adit karena dalam itu biar nggak ribet ntar nya kalau sardio kan bisa gabung kita syuting dulu adit jadi kita ada lima kali syuting eh enam kali enam kali yang harus terus aja tuh satu yang empat itu per orang sendiri-sendiri dimana satu yang dua gini kantoran atau ekspresi wasn't jenuh yang dua itu itu ekspresi mereka bermusik jadi mereka ngambil satu-satu yang dua lagi bener-bener saya pengen eh maksain gitu mereka ada frame yang bener-bener berdua barang karena kadang untuk yang namanya syuting miss eh moodnya itu nggak dapet nggak nggak perfect walaupun dapet segimanapun saya ngerasa kurang puas makanya udah deh harus ada satu tag atau dua tag mungkin yang bener-bener mereka satu frame disini kesulitan adit sendiri itu pasti saat syuting mungkin yang namanya drummer di saat mukul itu harus ada ekspresif atau apa dia dengan biasa terbiasa yang main drum nggak bisa flat gitu mukanya itu nggak bisa flat nggak bisa kelihatan bosen karena emang drum itu atraktif kan yang kita tahu makanya disini adit punya kesulitan kayaknya wajar karena gimana caranya kita memainkan satu alat musik yang punya power kita biasa mainin ekspresif jadi harus ngeliatin bosan cuman disitu tantangannya dan adit juga saya rasa berhasil melakukannya dengan baik setelah itu setelah syuting adit beres kita nggak langsung geser adit kita langsung take dulu mereka yang berdua karena biar nggak harus setting drum lagi kita ngambil gambar setrio dengan adit yang bener-bener ekspresinya udah main band karena saya pengen mood mereka compact atau mereka ngerasa nyaman itu mood band disini saya pengen ngambil mood band ya di saat berdua itu korelasinya mereka nyaman berdua dengan keadaan di band ini setelah beres itu itu bener-bener seru banget atraktif mereka berdua bisa memperlihatkan bahwa mereka di band ini emang berdua nyaman bermusik berdua saya pengen ngeliatin itu dan syutingnya pun nggak lama untuk itu karena kita bener-bener ekspresi band ya jadi yang ekspresi yang biasa mereka lakukan itu kita langsung ke eh syutingnya satrio syuting satrio lumayan agak ribet agak ribetnya karena yang namanya drum mau kalau lagi ekspresif tetap di satu tempat itu dimana background hitam itu kan naked dan kita juga ganti background sebenarnya pas di editing jadi movementnya kadang movementnya gitaris itu bergerak kemana-mana suka dia jadi saya coba di sini ngerep banget satrio harus bisa yuk jangan jangan terlalu jauh saya kasih jarak batasan kamu cuma boleh lewat sampai sini sampai sini dan itu murah tanaga satrio jadi apa ya kita emang gak terlalu banyak kita cuma 4 jam 4 jam itu udah dengan setting jadi saya juga ngerasa wah ya ngerasa senang juga ya bikin project ini karena saya juga belum gak saring ya bikin project video clip makanya diajakin project dan dipercaya untuk project ini senang banget dan saya dibebasin banget kasih konsep mereka baru-baru datang ke saya punya lagu pengen bikin video clip dan saya dikasih kebebasan konsepnya kayak gimana udah itu yang namanya secara konsep video clip dan konsep teknis video itu bener-bener saya dibebasin banget explore di sini bener-bener saya pengennya pure pure settingnya pure semua keadaannya itu pure dan di saat movement cut-to-cutnya pun saya pengen gak pake run-in atau stabilizer lagi ya jadi bener-bener saya pengen hell saya pengen bener-bener full ini tag-nya udah aja sesuai keadaannya kayak gimana walaupun di proses editing saya tetep ada apa ya di chroma key lagi jadi saya nge-cropping lagi bener-bener orang-orangnya orang-orangnya yang diambil dengan saya masukin ke background gitu senang banget bisa ngerjain project ini semoga temen-temen juga suka kalau misalnya temen-temen yang belum melihat video clip-nya ada nanti saya tampilin di di atas dan di ending video ini juga bakal ada oh iya dan terima kasih juga temen-temen yang udah mendukung saya selama ini udah mungkin 3 bulannya dari November saya bener-bener rutin upload video itu dari November dan selama 3 bulan ini makasih banyak udah nge-subscribe saya udah itu udah nonton video-video saya jangan jangan lupa dukung saya terus kalau misalnya temen-temen ada masukan ada pertanyaan bisa langsung aja sekolah komentar dan sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih